Kamu orang yang salah buat duduk disini Dompatnya udah kembali Persoalannya bukan itu Tapi pasar sudah terlanjur jadi tempat yang udah aman Satu lagi Tambah Berapa? Tiga piring jadinya Rp30.000 Kamu sarapan nasi kuning tiga piring Iya kenapa? Ada masalah? Enggak Sampai jumpa di video selanjutnya Bangun Nurun Nurun Pisang Ini masih pagi Jangan marah-marah dulu Ya udah Akang udah ke perumahan yang Ninding bilang? Udah tanya-tanya harga sama gimana kreditnya? Belum Kenapa belum? Belum sempat Alessan 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 Hati-hati-hati di jalan Hati-hati 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 di jalan Ya, ada apa? Saya mau minta pendapat Akang. Soal apa? Dulu saya nikahin ini karena dia cantik, baik, masih muda. Terus ngerima saya apa adanya? Sekarang jelek, jahat, sudah tua. Terus sudah gak mau ngerima kamu apa adanya? Bukan gitu, Kang. Dia masih cantik, belum tua. Tapi sekarang jadi kurang baik. Saya yang punya duit, dia yang berubah. Yang di kepalanya itu ke mall, belanja baju, ke salon. Terus ngerong-ngerong supaya beli rumah baru kredit. Kalau istri kamu beli baju, ke salon, jadi gaya, jadi cantik, itu kan bagus. Kalau dia minta beli rumah baru, itu sebetulnya rumah buat kamu juga, ya kan? Iya, tapi saya jadi gak punya simpenan. Gak bisa ngumpulin modal, saya mau bisnis lele lagi. Ngomong sama istri kamu. Soal bisnis lele? Iya. Dia gak setuju, dia takut saya rugi lagi. Berarti dia baik, dia bener. Dia takut uang kamu hilang. Berarti saya gak bakal punya bisnis baru. Saya bakal terus tetap di sini. Jangan dong, kamu kan udah niat seperti saya, pensiun. Tapi istri saya... Masa istri kamu harus saya yang urus? Esi? Astagfirullahaladzim. Kamu Esi? Bukan, saya Edo. Saya manggil Esi. Kenapa saya Edo yang keluar? Saya keluar mau nganterin baskom kosong. Ini HP-nya udah. Saya Edo ngapain di sini? Mau nganterin baskom. Kok diem aja? Aduh! Kirani. Iya, Teh. Kang, Kirani mau ketemu. Ada apa, Teh? Kirani perlu pendapat Akang. Iya, nanti saya kesana. Iya, Kang. Akang harus ke rumah Kang Bahar. Kan aller- Wi-Fi- Kan aller- Kan aller- Kan aller- Rumah ini umurnya udah berapa tahun ya? Gak tau umur persisnya. Yang pasti rumah ini udah ada sebelum papi nikah sama Mami. Pak Yuh pernah bilang, biarpun papi bangkrut, gak punya uang, rumah ini gak bakal dijual buat anak cucu katanya. Tapi rumah ini bakalan kosong. Tua gak kerawat. Itu yang sekarang aku pikirin. Bilang ketekirani ada saya. Iya. Mas, kopi. Iya Kang. Apa kabar? Baik. Boleh duduk? Ya. Maaf? Ada apa? Dulu kamu sempat jadi anak buah saya. Saya bos kamu. Mana rasa hormat kamu ke saya? Saya gak pernah jadi anak buah kamu. Saya waktu itu cuma jadi penyusup. Atas perintah muslihat. Ya. Ya. Waktu itu saya kalah tertik dari muslihat. Saya dengar kemarin di pasar ada kecopetan. Apa urusan kamu? Saya cuma mau mengingatkan bahwa itu satu bukti kamu orang yang salah buat duduk disini. Dompatnya udah kembali. Persoalannya bukan itu. Tapi pasar sudah terlanjur jadi tempat yang udah aman. Selamat menurut saya. Selamat menurut saya. Kang Nus dan keluarga bisa tinggal disini? Saya gak bisa, teh. Kalau kiranya besok atau lu sebalik ke Jakarta, rumah ini kosong, gak ada yang ngerawat. Kalau soal ngerawat, biar saya yang tanggung jawab. Saya bisa nyuruh orang buat bersih-bersih setiap hari. Kenapa Kangus gak bisa tinggal di sini? Papi cuma bilang ke Akang, Akang boleh kapan aja kesini tapi gak nyuruh Akang tinggal di sini. Gak pernah bilang Akang boleh tinggal di sini. Kirani yang minta Akang. Maaf teh, saya gak bisa. Teteh, boleh pergi. Biar Akang yang tanggung jawab soal perawatan rumah ini. Tapi Akang gak bisa tinggal di sini. Pengen deh punya rumah kayak Mary. Aku juga mau, rumahnya bagus. Bukan cuma bagus, gede, luas. Memangnya rumah kamu kecil? Kecil. Terus sekarang jadi terasa tambah kecil. Rumah kamu nyusut? Bukan nyusut. Bapak aku bikin usaha ke cimpling. Di dalam ada yang kerja. Terus di teras banyak jemuran ke cimpling. Rumah aku yang dulu kecil, terus pindah ke yang lebih besar. Pindah lagi aja ke yang lebih besar. Kayaknya gak mungkin deh. Kenapa? Dulu bapak aku gak tau kerjaannya apa. Tapi uangnya banyak. Bisa pindah ke rumah baru. Bisa beli motor baru. Terus sekolah jajan juga gampang. Sekarang mah susah. Kerjanya cuma jadi tukang ke cimpling. Kamu sama Teh Kirani ngomongin apa? Gak tau. Mungkin Teh Kirani pamitmu ke Jakarta. Ke Jakartanya kapan? Hari ini tau besok. Gak tau. Kamu jangan diajak? Gak tau. Kalo udah tau, coba kasih tau aku ya. Iya. Yaudah, nanti telepon lagi. Iya. Halo Mas Bro. Halo Kang Bro. Bawa apa Mas Bro? Combro. Silahkan Kang Bro. Terima kasih Mas Bro. Yang bener, Combro atau Combro? Memangnya kenapa Kang Bro? Kalo Combro, itu kan oncom dijerok. Kalo Combro... Apa ya Kang Bro? Saya gak tau. Makanya tadi saya tanya Mas Bro. Daripada dipikirin, mending dimakan aja Kang Bro. Bener Mas Bro. Singkong Parut. Singkong Parut. Bukan cuma bisa dibikin kicimpring. Tapi juga bisa dibikin makanan lain. Seperti ini. Dikasih sambal oncom di dalamnya. Jadilah comro. Oncom dijerok. Kamu bikin comro juga? Boleh juga. Jadi... Nanti... Selain ada kicimpring Kang Mus. Ada juga... Comro Kang Mus. Kalo comro mah CSI, atuh. Jangan Kang Mus lagi. Kalo emak apa? Misro aja, Mak. Bahannya sama. Tinggal oncomnya diganti sama gula merah. Misro. Amnis dijerok. Belum ada yang lucu. Udah ketawa. Akang serius mau jualan comro juga? Baru ide. Nanti aja. Kita fokus dulu ke kicimpring. Nggak jadi. Atau ada comro. CSI. Berarti... Misro emak juga nggak jadi. Saya nggak ketawa Kang Mus. Cuma senyum. Yang bilang cedoh ketawa siapa? Yang bilang cedoh ketawa siapa? Ada apa, Bos? Kalau kamu punya uang, misalnya 10 juta. Kamu mau usaha apa? Nasi jamblang. Kenapa nasi jamblang? Saya pernah kerja di warung nasi jamblang. Jadi pelayan. Jodinya saya ngerti. Berapa? Tiga. Tiga? Ya. Usaha kuliner kayaknya asik juga. Jadi tukang parkir juga enak, Bos. Cuma modal priwitan. Kerja seperti surip juga enak. Makasih. Cuma modal gitar butut. Sama suara yang nggak harus merdu. Dan nggak perlu hafal sama satu lagu. Bener, Bos. Terima kasih. Halo. Ini siapa? Jamal. Orang yang pernah disingkirkan Musliha. Ingat? Iya. Ada apa? Kapan kita bisa silaturahmi? Halo. Udah makan belum? Belom. Mau makan nggak? Ya maulah. Bareng yuk. Yuk. Dimana? Tempat biasa aja. Yuk. Tapi aku baru bisa keluar. Paling setengah jam lagi. Masih ada kerjaan. Gak apa-apa. Oke. Halo. Udah makan siang belum? Belom. Mau makan siang? Ya maulah. Mau bareng aku? Aku udah ada janji sama yang lain. Ya. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Halo. Halo. Kamu lagi dimana? Di jalan. Mau kemana? Mau beli sepatu. Dimana? Di domat kosambi. Yang kamu bilang yang jualannya ganteng? Iya. Yaudah. Kenapa mas bro? Gak apa-apa kan bro. 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 Terima kasih.